Sepertinya sudah agak lama saya tidak upload video, kurang lebih satu mingguan lebih ya tidak upload video Karena sedikit kesibukan di perumahan saya ini, saya kurang bisa membagi waktu antara kerja, sekolah, dan juga ya kegiatan-kegiatan di perumahan saya ini Kemarin itu ada kegiatan warga yaitu 17-an Agustus ya, kebetulan bulan ini Agustus Dan kebetulan juga di kegiatan tersebut saya itu menjadi dokumentasi pengambilan foto dan video Nah dari hal tersebut saya buatkanlah channel baru khusus kegiatan warga di perumahan saya ini Nah nama channelnya ini ya, PNR Blok L Baru, jangan lupa subscribe ya Nah alhamdulillah dari kegiatan tersebut saya bisa mendapatkan pengalaman yang mungkin berharga Yang pastinya ini harus di share kepada teman-teman biar teman-teman memahami terkait rekomendasi video di channel kecil Karena channel yang saya baru buat ini ya, PNR Blok L Baru, itu saya buat tanggal 7 Agustus Dan sekarang itu belum 1 bulan ya, umurnya belum 1 bulan Ya kita sebut saja itu adalah channel yang sangat kecil ya Akan tetapi sudah bisa mendapatkan rekomendasi video dari Youtube Nah pastinya para Youtuber itu banyak yang mengira sulit untuk mendapatkan trafik rekomendasi video Apakah mungkin hanya channel besar saja yang itu bisa mendapatkan trafik rekomendasi video Tapi channel kecil tidak Tapi channel yang saya buat ini ya, ini channel yang sangat kecil ya Yang umurnya belum 1 bulan Akan tetapi bisa mendapatkan trafik fitur jelajah dan rekomendasi video Nah saya akan bongkar semua analitik dan apas yang sudah digunakan pada channel yang baru saya buat ini Sebelumnya kita harus tahu dulu dari trafik rekomendasi video Youtube itu ya Rekomendasi video Youtube itu terdiri dari 2 trafik ya Yang pertama trafik fitur jelajah atau yang disebut video muncul di halaman beranda Ketika orang membuka aplikasi maka video kita itu muncul di halaman pertama beranda aplikasi mereka Lalu yang kedua itu ada yang namanya rekomendasi video atau trafik rekomendasi video Nah trafik rekomendasi video itu adalah video kita muncul ketika orang menonton video orang lain Jadi video kita itu disarankan atau direkomendasikan di video orang lain Nah seperti channel yang saya baru buat ini yang umurnya belum 1 bulan Akan tetapi sudah bisa mendapatkan trafik fitur jelajah yang paling tinggi itu ya Lalu disana ada rekomendasi video Wah kenapa bisa? Channel kecil sudah bisa mendapatkan rekomendasi video Yang mungkin teman-teman banyak sekali yang merasa sulit mendapatkan rekomendasi video Sebetulnya gak sulit ya untuk kita bisa mendapatkan trafik rekomendasi dari Youtube Asalkan kita paham strateginya Nah strategi ini yang saya bongkar kepada teman-teman Hasil dari channel yang saya buat baru ini Hasil analisa yang saya dapat dari channel baru yang saya buat itu Itu ada 3 faktor yang bisa menyebabkan mendapatkan trafik rekomendasi video Faktor yang pertama adalah musim Ketika kita membuatkan konten dan bukan pada musimnya Itu akan sangat sulit untuk kita mendapatkan penonton Contohnya seperti ini Ketika konten kita itu masak ya Contoh aja membuat kue Yaitu tentang bikin nastar ya Nah kita bikin nastar Nastar itu kan biasanya ada di bulan Ramadan Tetapi kita buatkan konten yang bukan di bulan Ramadan Nah video kita tentang nastar tersebut Itu akan sulit mendapatkan penonton Bahkan juga sulit mendapatkan rekomendasi video Artinya video tersebut itu kurang bisa menyebar Kurang bisa ditonton oleh orang Karena bukan pada musimnya Nah seperti channel yang saya buat itu Itu kan isinya tentang 17 Agustus Dan kebetulan bulan ini adalah bulan Agustus Nah dari situ pastinya bisa banyak mendapatkan penonton Baik itu dari fitur jelajah, rekomendasi, ataupun penelusuran Youtube Artinya videonya sudah banyak menyebar Nah dari sebaran video tersebut itu orang banyak menonton Sebetulnya video yang baru di upload publik oleh channel kecil ataupun channel besar Itu sudah direkomendasikan oleh Youtube Artinya sudah disebar kemana-mana Tapi tidak mendapatkan rekomendasi video ataupun tidak mendapatkan traffic fitur jelajah Itu dikarenakan tidak diklik oleh penonton Jadinya video kita itu hanya masuk ke tayangan saja Mungkin teman-teman pastinya sudah paham Antara tayangan dan penayangan Arti dari tayangan itu adalah video kita hanya diintip dari luar saja Nah jika penayangan, nah itu artinya video kita sudah diklik dan sudah ditonton oleh penonton tersebut Lalu faktor yang kedua yaitu adalah thumbnail yang kita gunakan Calon penonton ketika melihat sebuah tampilan di aplikasi Youtube Ataupun video-video di aplikasi Youtube Yang pertama dilihat itu adalah thumbnail Seberapa menariknya dan seberapa penasarannya thumbnail untuk menonton isinya Thumbnail itu bisa kita sebut adalah pintu utama untuk orang masuk ke dalam rumah tersebut Kalau pintunya sudah bagus dan bikin penasaran Pastinya orang itu akan masuk ke dalamnya Contoh yang sedang viral ya Ada sebuah rumah Yang rumahnya itu luarnya atau pintunya sangat tidak layak Tetapi ketika buka pintunya Wah isinya itu sangat benar-benar luar biasa ya Nah mungkin seperti itu ya Youtube pun Jika thumbnailnya bikin penasaran Maka orang itu akan bisa masuk mengklik video kita Lalu faktor yang terakhir adalah judul Nah Youtube sudah memberikan tips ataupun rahasia Kita itu harus membuat judul yang menarik Dan kita sisipkan kata kunci Nah dari faktor yang kedua tadi ya Orang itu akan pertama melihat thumbnail Lalu akan melihat judul Seberapa menariknya judul yang kita buat Dan seberapa penasaran judul yang kita gunakan pada video tersebut Sama seperti yang thumbnail tadi Jika judul kita bikin penasaran Maka orang itu akan mengklik video kita Mungkin pastinya teman-teman juga pernah melihat Sebuah video yang judulnya itu sangat penasaran Seperti ini ya Setelah Habis nonton ini pasti kalian bla 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 Nah itu kan bikin penasarannya Atau mungkin ada yang lain Setelah nonton ini pasti kalian banyak mencari bla 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 Gitu ya saya pernah menemukan hal seperti itu ya Yang bikin penasaran saya untuk menonton isi video tersebut Nah dari ketiga faktor tersebut Yang saya sebutkan sebelumnya ada tayangan Ada penayangan Nah jika orang sudah mengintip video Di tampilan awal thumbnail kita Ketika kita sudah mendapatkan Ataupun sudah menggunakan tiga strategi tersebut Yang bikin orang penasaran untuk masuk Itu pastinya kita akan mendapatkan rekomendasi video Ataupun fitur jelajah Artinya seperti ini Video kita kan itu sudah banyak tersebar ya Yang sudah kita lihat dari segi tayangannya sudah banyak Akan tetapi Kenapa kita tidak mendapatkan trafik rekomendasi video Itu karena orang tidak mengklik Jadi video tersebut itu hanya masuk ke jumlah tayangan saja Yang tadi dikatakan Hanya diintip saja Tapi tidak diklik Dan artinya tidak mendapatkan rekomendasi Nah kalau orang sudah banyak mengintip video kita Lalu orang mengklik Nah barulah kita bisa mendapatkan trafik rekomendasi video Ataupun trafik fitur jelajah Jadi jangan salah paham Kenapa sih youtube tidak merekomendasikan video saya Itu bukan si youtube belum merekomendasikan video kita Akan tetapi ya itu tadi Video kita sudah banyak tersebar Tetapi tidak diklik oleh orang Jadinya hanya masuk ke jumlah tayangan saja Coba kalian cek ya Jumlah tayangan Pada salah satu video yang kalian miliki Itu pasti jumlah tayangannya lebih besar daripada penayangan Nah itu artinya Banyak sekali orang yang mengintip saja Nah kalau orang yang sudah mengintip Lalu mengklik Nah nanti klik itu akan berubah menjadi Trafik fitur jelajah Trafik rekomendasi dan yang lainnya Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bukan berarti youtube itu belum merekomendasikan video kalian Akan tetapi video kalian lah yang belum diklik oleh penonton Lalu strateginya ya kalian gunakan Tiga faktor yang sudah saya bahas tadi Semoga hal ini bisa beranfaat buat teman-teman Untuk teman-teman videonya itu bisa mudah mendapatkan Trafik rekomendasi video Ataupun trafik fitur jelajah Jika channel ataupun konten Bank Metric ini beranfaat Jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian Yang ingin menjadi youtuber ataupun yang membutuhkan Karena sedikit apapun kita bisa membagikan Kebaikan pengetahuan ataupun ilmu Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan Amin Buat kalian yang baru menemukan channel Bank Metric ini Silahkan kita bersetelami di kolom komentar Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya Serta aktifkan tombol loncengnya Biar kalian tidak ketinggalan pengetahuan sepertar youtuber Versi Bank Metric Terima kasih dari saya Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya Dan salam sukses buat kita bersama Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya